Tepat langsia yang dikasih Tuhan, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Saya pendeta Emeritus Wintar Mawan dari GKI Sinodo Wilayah Jawa Tengah. Penang sekali dapatkan semuanya Anda kembali dalam acara Jendela Hati. Jadi, tema renungan kita untuk hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 ini adalah Kasih Tak Berujung. Tema ini didasarkan pada kitab ratapan fasal 3 ayat 22 sampai 23 yang berpungi demikian. Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, cukup besar kasih setia-Mu dan rahmat-Mu yang tak pernah habis karena Engkau selalu berbaharui siap pagi. Kami bersyukur boleh merenungkan firman-Mu dalam acara Jendela Hati ini. Berkatilah kami kalau seputar lagi kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu ini. Salam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebat lansia yang berbahagia, seorang gadis kecil menjual bunga, kadang mendekat dan dengan tersenyum manis ia berkata demikian. Ayo opa, beli bunganya dong, bunga spesial untuk orang tersayang. Bunga-bunga itu tampak indah, tetapi kepada siapa hendak ia berikan. Sudah sangat lama, Pak Un hidup sendiri. Istrinya pergi meninggalkannya. Ia ingat, pada waktu itu hidupnya memang sangat kacau. Ia mengalami depresi berat setelah ditipurkan kerjanya. Ia juga menjadi seorang bercandu obat. Siapa yang tetap tahan tinggal bersamanya? Pak Un tersenyum. Lalu mengambil semua bunga yang dibawa gadis itu. Ia tahu kepada siapa bunga-bunga itu akan ia berikan. Ia akan mampir ke gereja dan meletakkan bunga-bunga itu sebagai persembahannya kepada Tuhan. Sebabat lansia yang dikasih Tuhan. Bagi Pak Un, Tuhan adalah pribadi yang paling spesial dalam hidupnya. Ketika banyak orang menyerah melihat keadaannya, membuang dan meninggalkannya dalam keterkulukan. Tuhan tetap ada bersamanya. Pak Un mengalami bagaimana Tuhan mengangkat dan mengubah hidupnya. Kasih Tuhan yang Pak Un terima melalui saudara-saudara di gereja. Membuatnya merasa telah dikasihi dengan kasih yang tak berhubung. Ketika situasi tak terduga terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Tuhan menjamin bahwa kasih setianya tetap ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sepahit apapun hidup kami. Tolong kami menyadari bahwa Engkau tidak pernah menyerah dengan keadaan kami. Kasih setia yang Engkau tunjukkan kiranya memampukan kami untuk mengasihi sesama kami seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!